Sejauh apa sebenarnya potensi yang bisa terjadi akibat situasi di Laut Merah ini, kita akan membahasnya bersama dengan Pakar Hukum Internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Prof. Hikmah, apa yang terjadi di Laut Merah, blokade Huti, itu sudah berdampak langsung karena banyak kapal yang akhirnya harus rerouting, harus mengalihkan pelayarannya dan itu menambah waktu perjalanan antara 2 hingga 3 pekan katanya. Untuk dunia dan juga Indonesia, ini apakah akan langsung berdampak kalau situasi tidak berubah atau seperti apa Anda lihat? Oke, ini tidak hanya menambah waktu ya, Mas Leo, tapi juga menambah biaya. Karena rute yang seharusnya bisa lebih singkat menjadi lebih panjang. Dan ini tentu akan berakibat pada proses supply chain, karena jalur ini kan jalur untuk perdagangan internasional. Sehingga saya yakin supply-supply katakanlah yang dari satu titik ke titik yang lain itu akan terganggu. Termasuk apabila ada yang ke Indonesia. Itu juga mungkin akan terganggu. Dan ini akan tentunya berakibat secara ekonomi ke Indonesia. Misalnya proyek-proyek mungkin yang membutuhkan barang-barang impor itu akan lebih lama datangnya dan lebih mahal harganya. Dan ini berpotensi menjadi sengketa. Prof. Fikma, Huti disebut-sebut mengatakan menargetkan kapal yang berbendera Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya. Kalau misalnya katakanlah kapal dari mitra dagang yang paling besar dengan Indonesia, misalnya Tiongkok Prof, itu kan tidak akan ditarget. Atau memang tidak bisa juga lepas dari bahaya itu? Seperti apa? Yang pasti adalah meskipun mereka awalnya sebenarnya kapal-kapal berbendera Israel. Lalu kemudian setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan dan Inggris, maka mereka juga menargetkan kapal-kapal berbendera Amerika dan Inggris. Cuma permasalahannya adalah dalam konteks berdagangan melalui pelayaran ini, ini membuat kekhawatiran bagi kapal-kapal berbendera lain bahwa ini semacam war zone. Sehingga mereka lebih baik menghindar. Itu yang nomor satu. Nomor dua, dalam konteks pelayaran internasional, seringkali kapal-kapal walaupun milik dari katakanlah pelaku usaha dari negara tertentu, Amerika Serikat, dan lain sebagainya, mereka mungkin menggunakan bendera-bendera Panama. Dan ini yang saya khawatirkan kalau misalnya dari pihak Huti merasa bahwa mereka harus diperiksa. Dan kalau misalnya ini diperiksa, berarti kapal-kapal Panama, walaupun bukan miliknya pemilik dari Amerika atau Inggris atau Israel, itu juga harus diperiksa. Jadi ini juga permasalahan lagi. Sehingga mereka lebih baik menghindar daripada mereka melewati jalur ini. Seperti itu. Kalau menurut Anda, Prof. Hikma, seberapa kuat Huti dan seberapa tegas atau akan agresif Amerika dan sekutunya untuk memerangi Huti? Maksud saya adalah berapa lama konflik ini akan berlangsung, sehingga berdampak juga ke Indonesia, Prof. Ya, kalau misalnya kaitan dengan Huti ini, mungkin dengan peralatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Inggris, itu akan bisa diselesaikan secara cepat. Dengan catatan bahwa mereka tidak melancarkan serangan darat. Jadi serangan udara, serangan lewat kapal, perang, itu bisa lebih cepat. Tapi kalau sudah mulai serangan darat, itu yang kemudian membuat lama. Sama seperti saat sekarang Israel melakukan serangan ke Gaza, itu bisa lama karena serangan dilakukan melalui darat, dan mereka harus door-to-door lah kira-kira seperti itu. Apa yang bisa dilakukan Indonesia, Prof. Hikma, untuk mengantisipasi atau langkah kontingensi mengatasi ini? Karena kalau tidak kan nanti akhirnya barang-barang atau bahan-bahan impor kita jadi jauh lebih mahal menyulitkan Indonesia. Tiga hal yang kita bisa lakukan. Pertama, kita bisa ke PBB, apakah ke Dewan Keamanan, ataupun ke Majelis Umum, untuk menyampaikan bahwa ada isu yang bisa berdampak pada perdamaian dunia, dan kemudian juga berdampak pada perekonomian internasional. Ini yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah kita bisa melakukan lobby-lobby yang berhubungan dengan pihak Houthi, katakanlah begitu, untuk mereka tidak melakukan serangan-serangan. Dan terakhir, tentu kita ingin IMO, International Maritime Organization, itu bisa mengambil peran agar memastikan bahwa pelayaran internasional itu tidak terganggu seperti itu. Baik, kita harap apa yang Anda usulkan ini tentunya diperhatikan juga oleh pemerintah Indonesia, dan ada peran yang bisa dipastikan untuk memastikan konflik Laut Merah ini segera usai. Terima kasih Prof. Hikmah Anto Juwana, pakar hubungan atau hukum internasional sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Prof. Pemirsa, tetaplah bersama kami Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.